Dini hari tadi kepadatan terjadi di tol Cipularang menjelang pintu keluar tol Jatiluhur. Kendaraan mulai tersendat di kilometer 78 hingga kilometer 84. Dilansir dari detik.com, kemacetan disebabkan oleh kontraflow dan pengalihan arus kendaraan besar di pintu keluar tol Jatiluhur. Truk-truk besar dan kontener serta bus akap berjejer memadati jalur di kilometer 76. Ada juga mobil-mobil pribadi yang terjepit bahkan memutar balikan laju kendaraannya. Di pergerakan, kemacetan terjadi akibat perbaikan jembatan Cisoma.